Hai guys kembali lagi bersama Snow Party Center Sekarang kita kedatangan alumni-alumni Snow Party Center Minum, minum, minum Ini kita minum dari Jusnabes Urma Salty Drinks Seloganya apa? Jangan lupa baca bismillah Gunakan tangan kanan dan duduk saat minum Oke, gimana? Enak kan? Enak, 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 enak Parah ya Balance ya Kurmanya tuh ya Ini kurma bukan main-main loh Ini kurma bukan main-main Jadi manisnya mah manis gula ya? Manisnya manis kurma Tanpa bahan pengawet inget ya Tanpa bahan pengawet Oke, kita langsung aja guys Ini sekarang kita akan Menginterview Mulai dari pertama mungkin Deket-deketul deh Deket-deketul Pengalaman sampai diterima di Universitas Kampusnya masing-masing Mau mulai dari siapa nih? Sama-sama dengan Selatan Deketul Oke, pertama-tama Perkenalkan nih nama saya Biyu Besantaki Saya dari SMA 8 Saya Di Senopati Center ini Sudah dibilang Murid senior Murid senior ya? Sampai ini, awal ini berdiri pun Sudah masuk di sini Belum begini pun sudah masuk Belum begini pun sudah masuk Belum begini pun sudah masuk Itu sakit-sakit Iya Saya mulai belajar di Senopati Center ini Dari mulai SD 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 Kita mau masuk Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata Pariwisata Bandung Yang bisa dikenal Enhai Siapa sih gak kenal Enhai? Wih Di tahun 2020 Di bulan Januari awal Saya mempunyai tekad Saya untuk berani Ke Senopati Center Untuk Belajar Les Bahasa Inggris Untuk Mendapatkan suatu Ketingginan saya Yaitu ya sekolah tinggi pariwisata negeri saya mulai les pelan-pelan disini bahasa inggris oleh Mrs. Inka itu progresnya pun cukup baik dan disini pun ngajarnya enak bener-bener yang ditekankan untuk si murid itu harus ngerti gitu loh gak yang hanya cuman ngasih materi dan habis itu udah gitu loh, dan disini bener-bener komplitlah bahasa inggrisnya bener-bener bagus yang kita pun ngerti gitu loh untuk bisa belajar bahasa inggris karena susah untuk mencari banyak sih lesson di luar sana cuman ya saya mau ngambil disini kenapa ya saya tau kualitas gak membohongin saya udah ngomongin senopetis enger saya mulai masuk ke NH gimana tuh kita lihat kita dengar saya dari SMA itu labil saya labil saya mau masuk saya mau masuk kampus mana aja bingung saya mau masuk tadinya mau masuk ITB mau masuk UB gitu kan dan akhirnya saya keinginan untuk ngambil pariwisata kenapa? karena di di sisi lain saya punya potensi yang lebih di bidang masak-memasak ataupun itu di bidang kebaristaan di SMA kelas 3 saya itu udah mulai merintis usaha barista sebagian informasi ini ini baristaan ada kafe ya? ada, saya punya kafe saya punya kafe saya punya kafe itu lumayan berdiri sebulan habis itu ada lagi kenapa? 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 kenapa gak ada? kenapa gak ada? karena sisi udah keterima di pariwisata di Bantung jadi mau dikendahin mau dikendahin asik saya punya dari awal saya punya basic kebaristaan dan saya pun suka memasak di rumah saya untuk saya sudah tekad udah saya ngambil sekolah tinggi pariwisata negeri di Bantung saja kenapa saya ngambil sekolah tinggi pariwisata Bantung karena yang saya lihat NH itu yang STPB dia adalah kampus tercua pariwisata di Asia Tenggara nomor satu yang saya tahu itu mungkin-mungkin tahun-tahun terakhir ya tahun-tahun terakhir itu nomor satu terbaik di Asia Tenggara dan tertua saya tahu lulusan sana itu berpotensi menjadi yang terbaik sudah terbukti sudah terbukti di contohnya itu ada chef Chandra dan yang punya dapur coklat itu lulusan SKT saya mengambil di sana itu mengalami banyak kesulitan banyak kesulitan disitu ada tes otomatis tes ya jadi ada dua tes di sekolah tinggi pariwisata Bantung ini karena sekolah tinggi pariwisata negeri itu di Indonesia ada banyak bukan di Bantung doang ada di Lombok, Surabaya, Medan, Palembang atau Bali dan itu di bawah naungan kementerian pariwisata kita omongin tesnya nih tesnya itu ada dua SBM PTNP jadi dimana itu singkatannya seleksi bersama masuk perguruan tinggi perguruan tinggi pariwisata negeri abis itu yang satu lagi SMM SMM itu seleksi masuk mandiri nah saya saya ngambil SBM yang seleksi bersama dan itu dari seluruh Indonesia banyak pokoknya dari semua sekolah tinggi pariwisata itu ada dua ada dua jalur masuk yaitu SBM dan tadi SMM mandiri itu nah saya ngambil SBM saya tekat saya mulai les di Senopati Center nah itu dia kenapa saya ngambil Senopati Center ya itu karena untuk SBM ini karena untuk tesnya nih ya kita ngomongin tesnya itu ada banyak subtes di tahap pertama itu ada tes rapot karena kenapa ya karena angkatan saya itu adalah angkatan yang bisa dibilang terbengkalai yang dibilang angkatan Corona yang harusnya itu tesnya itu rumit ini awalnya ya awalnya itu kan tesnya bahasa Inggris ini subtes tahap pertama itu ada bahasa Inggris sama psikotes nah di tahap kedua itu ada tes kesehatan dan tes wawancara nah ketika Corona ada gitu loh diganti itu tes pertama itu ada tes jadi tes bahasa Inggris diganti dengan nilai rapot dan tetep ada psikotes cuman online nah di tahap kedua tetep tes kesehatan dan membuat video tentang biografi diri kita kenapa kamu mau masuk STP situ cita-cita ke depannya apa gitu loh kan in English sebenarnya gak inggris juga lebih ke prioritas Inggris bisa 70% bahasa Inggris 30% bahasa Indonesia kalau saya bilang kenapa saya ngambil STP NH itu karena dia itu gak menuntut kita untuk belajar yang apa ya berumit-rumit dimana dia itu seminggu praktek seminggu teori dan menciptakan lulusan yang beretitut tinggi jadi ketika lulus itu udah siap mental udah siap attitude kita diperbaiki sana gitu loh kan saling bersosialisasi ya kan ya mungkin dari situ teman-teman sekalian mungkin yang mau masukin high lebih apa ya lebih di cari informasinya aja tentang masukin high di website-nya atau di di Instagram-nya kalau mau persiapan di Sinovati Center untuk kalau menurut saya sih ya untuk di tes bahasa Inggrisnya ini agak rumit sebenarnya untuk itu kan di tahun depan otomatis gue online lagi dong bisa teman-teman sekalian di Sinovati Center untuk les bahasa Inggris legin pokoknya diambil legin auto lulus auto lulus ya contohnya saya kalau kamu bilang ya mungkin kalau buat NH segitu dulu karena kalau untuk jadwal masuk untuk jadwal masuk di masih di jendang pandemi kayak gini itu di Agustus tanggal 3 sampai tanggal 9 baru ospe di tanggal 10-nya kita udah boleh masuk di NH sampai bulan Desember itu via online nah di Februari baru kita offline ke Bandung udah siap ya pergi ke Bandung udah siap dong mantap mantap siap mungkin kalau memang teman-teman mau masuk sana persiapin diri yang pertama ya dan kedua berdoa dan ketiga ya berserah diri aja yang main di atas itu aja sih mungkin kalau dari saya cukup sekian kurang lebihnya kata-kata yang memang maaf mantap oh iya jangan lupa di minum dulu just nafes rumahnya sehat seger bener seger mantap ya nah sekarang Mr. Aris wah ini unik ini paling jauh orang Malaysia orang Malaysia oke gimana yes sebelumnya kenalin nama saya Harisma Malainuan saya aluni Senopati juga dari SD hampir sangkatan sama Biu hampir sangkatan sama Biu saya disini tuh sampai SMA SMA kelas 2 karena di SMA kelas 3 itu kan saya untuk persiapan SPM sebenarnya jadi kalau masalah di Senopati ini bagus banget sebenarnya dari saya SMP itu saya masuk ke 5 besar terus 3 besar sering balapan terus balapan terus ya sama anak-anak kelas yang pintar-pintarnya kayak gimana gitu sekarang kayak gimana gitu udah bilang kayak gimana gitu pokoknya tuh Senopati itu ngebat banget tugas-tugas nggak pembat selesainya dibantuin cuma sama guru-gurunya pokoknya ngebantu banget dan kalau masalah di SMA cukup ngebantu juga apalagi tugas-tugas di SMA kan banyak banget tuh nah Senopati itu benar-benar dibantu saya buat ngertiin tugasnya dan ya paham pokoknya diciput paham ya tengah malam aja diladenin iya saya sering seolah-olah nanya tugas tengah malam gila alhamdulillah nah itu bisa terima UMN UMN gimana tuh? UMN ya? di Malaysia di Malaysia jadi saya kuliahnya sekarang sudah mendatang di Universiti Utara Malaysia itu letaknya di Kedah Malaysia di ujung Utara Malaysia jadi ceritanya tuh berol dari SNM saya keterima dapet slot buat ikut SNMPTN namun saya nggak keterima nggak keterima SNM-nya itu karena nilai saya tuh sebenernya udah bagus udah rata-rata itu udah tinggi lah saya masih belum saya masih belum belum besar paralel ush 20% paralel iya 20% paralel susah jadi susah jadi susah tapi mungkin karena salah strategi kali ya jadi saya nggak keterima SNM itu saya cukup sedih lah sebenernya sempet drop sempet drop sempet galau galau sering banget sering banget gue banyak waktu itu terus akhirnya akhirnya saya udah mulai berbicara 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 sama saya mau kuliah empat mata empat mata empat mata gak apa-apa terus terus mau kuliah dimana jadinya lanjut dimana sebelumnya juga saya kan udah mau daftar ke dokteraan awalnya saya nggak mau masuk ke dokteraan swasta tuh udah hape berapa? 5 sampai 6 udah saya daftarin tapi emang belum berceki mungkin ya nggak ada yang diterima terus akhirnya ya SPM nya tuh saya tadinya ditutup buat di dokteraan wow buat di dokteraan iya tadinya cuma karena emang nggak susah lah karena dokteraan itu kan lumayan ya tapi di SPM itu gara-gara itu saya harus belajar tuh oleh karakter sama ayat saya 50 soat tiap hari 50 soat tiap hari iya 50 soat tiap hari 50 soat tiap hari guys 50 soat tiap hari itu juga termasuknya masih dikit masih dikit masih dikit masih dikit kalau di lesson saya yang sebelumnya tuh masih dikit itu ukurannya buat begitu tapi ya saya 50 sayangnya udah maaf udah maaf tercuratin lari tercuratin tapi saya bertantu beberapa hari itu saya ngomong soal-ngomong soal soal tiap hari tapi akhirnya saya nemu suatu agensi di internet sebelum itu orang tua saya bilang pokoknya mau kuliah di luar Amerika mau nyomba kuliah di luar Amerika terus saya mulai nyari-nyari mulai dari Australia Singapore Malaysia saya nemu salah satu universitas namanya Universitas Utara Malaysia saya nemu agensinya nih pokoknya saya iseng aja karena ada jurusan yang saya suka yaitu teknik industri salah satunya saya juga pengen masuk teknik industri karena saya ada bakat di pijang fisika sama matematika akhirnya yaudah saya hanya obat daftar karena di Malaysia itu penafsaran sekolah-sekolah negeri itu sebenernya mudah cuma begitu rapot dan kalau misalnya kalian pakai gengsi itu justru lebih mudah lagi karena pengurusannya dibantulah pokoknya saya cuma modal rampot rampot iya rampot harus nanti kalian juga butuh certifikat yields nah disini kan ada certifikat yields kalian bisa belajar 6 bulan disana untuk mendapatkan certifikat itu nanti tes lagi ya atau ngasih certifikat yields di awal nah kan untuk mendapatkan certifikat yields ini kan harus tes harus tes kan nah selesai senopatis ini juga bisa kan membantu kalian betul itu itu sangat betul sekali bisa membantu kalian untuk mendapatkan certifikat karena disini guru-gurunya pun berkompeten untuk mengajar kita-kita ya iya makanya jadi karena syarat yieldsnya itu cukup tinggi jadi agak sulit kalau misalnya kalian belajar sendiri lah ini butuh guru les jadi kalau misalnya kalian gak mau lah 6 bulan sia-sia kan untuk belajar bahasa inggris sebenarnya sebuah sendra tapi kalau misalnya kalian pengen langsung kuliah kalau misalnya pengen langsung kuliah gak belajar bahasa inggris dulu 6 bulan bisa tapi dengan lagi certifikat yields nah kalian bisa belajar disini saya nopati dulu disini bisa pokoknya si raturami jangan sampai tutup itu yang penting oke kalau gitu kita nantikan video ini jangan lupa subscribe oke subscribe dan like share kalau belum nampak see you ya thank you thank you so much as 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 as